oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan petragan oke kali ini saya mau membagikan apa namanya ya peristiwa yang tidak mengenakkan ya bagi pecinta tanaman atau bagi teman-teman yang punya durian sudah besar kemudian ada yang di apa namanya penggerik batang atau yang disini yang disebut oleren ya nah seperti ini jadi jadi batang ini ini sudah usia sudah sudah puluhan tahun mungkin sepuluh tahun ke atas ya tinggi durian lokal kemudian apa namanya produksinya produksinya itu kurang ya atau tidak produksi setelah apa namanya terkena penggerik batang atau oleren nah disini seperti ini ini anda ada banyak titik ya ini ini lagi ya ada banyak titik yang terkena ini karena telat untuk penanganannya nah jalan satu-satunya yaitu bagi teman-teman yang memiliki pohon durian kemudian terkena seperti yang saya alami ini nah karena ya kebun gak selalu dicek ya kemudian solusinya apa solusinya kita tebang saja kita ganti dengan varietas baru ya bisa sambung susuan atau sambung pucuk atau top working durian yang unggulan ya ini durian lokal jadi seperti ini setelah saya apa namanya saya potong ini tadi di tengah-tengahnya ini kalau terkena seperti ini kemudian hewannya itu masuk terlalu dalam sampai ke hati napisan terdalam nah ini susah nanti berpengaruh kepada produktivitas atau pertumbuhannya jalan satu-satunya kita potong serat kita potong di bawah di bawah apa lubang di bawah lubang nah atau serapat dengan lubang ini kalau yang ini ini lubangnya ini sampingnya jadi lubang yang paling bawah ya ini batasnya segini kita potong segini nanti ini masih bisa berbuah insyaallah kalau yang di bawah ini kan belum belum kena penggerak ya ini masih aman masih bisa produksi insyaallah dan yang di atas nanti ini akan kami top working dengan varitas yang lain atau musangking durian power atau durian hitam dan lain sebagainya oke jadi solusinya yaitu potong saja potong di bawah lubang lubang yang ter bawah ya kalau sampai bawah ada lubangnya ya dipotong sekalian semua aja nanti terubus tunas biasanya terubus tunas baru kita sambung mulai dari nol lagi daripada ini nunggu lama-lama tapi akhirnya tidak produksi itu kan zong nah seperti itu nah jadi kita pause kita potong saja jadi kalau penanganannya ini sulit kalau sudah seperti ini ya sudah seperti ini sulit ini masuk terlalu dalam di dalam kewannya isinya dipendek kalau bahasa sini pendek dikasih obat obat hama gue ini dipendek dikasih buntu jalannya tapi kalau sudah seperti ini susah ini jadi rumahnya ini nah oke baik ya Alhamdulillah mendarat dengan mulus nah itu sudah jatuh oke berhasil nah nanti disini biasanya ini trubus ya trubus tunas-tunas baru kita sisakan beberapa tunas kemudian kita sambung pucuk ya kita sambung pucuk kita pakai metode sambung pucuk saja ini nunggu tunas apa ini trubus tunas baru kemudian tunas baru sebesar kelingking atau sekiranya sudah bisa disambung Insya Allah kita sambung nah jadi seperti itu penanganannya kita lihat nah ini sampai ke dalam sampai nah ini pantesan ini duriannya nggak sehat karena ini terkena ini oke kita tunggu jadi kita sabar aja nunggu tunas baru kemudian kita sambung oke baik terima kasih honestly oke oke oke